Intro Hai guys, balik lagi ke Lester City Create Remote kita di channel Cajam Ini episode ke-28 dan ini adalah awal dari musim ke-2 kita di Lester City pastinya Jadi juga kemarin gue udah minta kalian buat nilai performa gue selama musim pertama kemarin Dari angka 1-10 dan gue udah baca ada yang ngasih gue, pokoknya banyak banget Terus yang ngasih gue rata-rata sih kayak 7-8 gitu sampai ada yang ngasih 9 juga sih Tapi yang 9 cuma 1 orang, terus rata-rata dari kalian bilang gue itu harusnya bisa dapet trofi Tapi sayang banget gue gak bisa dapet trofi makanya kalian nilai gue rendah Terus ada juga yang bilang gue hebat bisa bikin tim yang sebenernya gak gitu bagus, bisa jadi bagus Dan juga ada yang bilang bahkan yang nilai gue rendah salah satunya gara-gara gue Dia bilang gue kurang mainin pemain muda Padahal kalo diliat kan starting line up gue aja terdiri dari Odegaard sama Kaputska Yang literally kayak di bawah 21 tahun jadi tuh kurang muda apalagi gitu loh Jadi mungkin ya mungkin menurut dia ada beberapa pemain muda yang emang gue jarang mainin gitu maksudnya Jadi mungkin itu yang bikin dia nilai gue rendah Terus pokoknya banyak beberapa di komen itu Dan thank you banget buat kalian yang udah nilai Gue pastinya itu bisa jadi bahan gue buat apa ya kayak buat gue belajar lagi Dan gue buat liat apa yang kurang di season pertama Dan gue bakal berusaha buat tingkatin itu di musim kedua Jadi pastinya sih di musim kedua ini salah satu target gue Target yang paling realistis adalah kita harus dapetin at least 1 trofi Karena di musim perdana kemarin kita bener-bener gak dapat trofi sama sekali Tapi emang musim perdana kemarin gue lebih kayak lagi mau ngebangun sesuatu di Laster City Jadi makanya gue datengin main-main muda segala macem kayak Iron Mike Laporte Terus gue juga coba datengin beberapa pemain yang bagus kayak Ian Robin dan juga Mattia Desilio Jadi itu main-main yang bagus pastinya secara gratis Dan value Laster City, value club itu juga lumayan naik musim lalu Kalau misalnya kalian liat di finance di episode sebelum ini episode ke-27 Oke jadi ini dia important transfer market information Jadi kita udah ada di bursa transfer musim panas sekarang Karena ini adalah season baru Dan gue juga udah minta kalian buat kasih nama-nama seperti biasa di bawah Jadi mungkin itu bakal gue bahas lagi di episode selanjutnya Jadi pasti kalian komen di bawah buat main-main yang mau gue datengin Tapi pasti gue gak bisa datengin semua pemain yang kalian sebut di komen Karena kalau gue datengin semua ntar lama-lama pemain asli yang emang ada di Laster City Bisa ke istilahnya kayak ke geser pemain-main baru Dan gue gak mau itu terjadi Gue pengen pemain-pemain kunci Laster itu tetap bakal ada di club Pemain-pemain yang emang kayak pemain asli Laster Kayak Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Schmeichel, Kaputska Main-main kayak gitu gue pengen mereka tetap ada di club Drinkwater juga jadi mungkin gue bakal benerin beberapa sektor aja Tapi gak semua pastinya Karena gue pengen bikin keren mode ini juga as realistic as possible Jadi itu dia kita sekarang mau liat expectation kita Jadi untuk overview-nya masih Waduh ini berubah-ubah Jadi youth development sekarang long term Dalam waktu 2 musim kita harus ada 1 pemain dari youth academy Yang kita sign di musim pertama Dan at least main 50% dari pertandingan di musim kedua Hah sumpah Jadi kita harus mainin pemain ini yang kita Kasih kontrak senior dari youth academy kita Dan kita harus mainin di setengah pertandingan kita musim depan Jadi kalau misalnya kita ada 50 pertandingan di semua kompetisi dia harus main 25 kali Wah gila sih ini gila juga sih Waduh jadi kita gak tau Kita coba aja Berarti harus ada pemain youth academy lagi Dan kita coba aja sih ya Semoga aja bisa Karena ini juga cuma medium sih gak critical Jadi kalau misalnya kita gak ngejalanin ini juga kayaknya Masih aman-aman aja Brand exposure masih low No objective juga Which is good Terus kita ke financial Sekarang Dalam waktu 3 season 3 musim Kita harus bisa naikin Club work kita 20% Jadi kita harus naikin Apa ya kayak istilahnya Harga jual Leicester City ini 20% Tapi itu langa banget 3 musim sih Jadi ini buat Jangka panjang Lebih ke jangka panjang Domestic success Untuk di liga mereka mau kita finish Di Champions League play Seberarti 4 besar mereka mau Oke itu bisa realises Karena kita musim malu finish di posisi keempat Dan oh iya satu lagi Gue lupa Posisi keempat itu Belum jadi jaminan kita Masuk ke grup stage Dari Champions League musim ini Jadi itu belum pasti Karena gue baru ingat Premier League itu Cuma 3 tim teratas Yang pasti masuk langsung ke grup stage Dan Tim yang ada di posisi keempat Harus ngejalanin kualifikasi dulu Kayak Arsenal Jadi harus lewatin Kualifikasi 2 lag Kalau gak salah Lawan salah satu tim Dan kalau misalnya menang itu Baru kita masuk ke grup Dari Champions League Jadi Ntar kita juga lihat Siapa yang kita dapetin timnya Buat jadi lawan kita Di kualifikasi itu Terus untuk FA Cup Mereka masih mau kita Nyampe ke semifinal Ini musim malu kita gak berhasil Nyampe semifinal Dan untuk Champions League Sekarang Short term Mereka minta kita Nyampe ke semifinal Dari Champions League Ini Ini agak gila sih Jadi musim malu Pastinya kita cuma bisa Nyampe ke round of 16 Lolos dari grup Dan nyampe ke babak 16 besar Dan kita langsung kalah Disitu dari Dortmund Dan mereka minta kita Masuk ke semifinal sekarang Itu Gue gak tau sih Gue gak bisa ngomong Tapi kita bakal berjuang Semaksimal mungkin Pastinya Semoga aja bisa sih Bener-bener Oke kita sekarang Lihat kalender Dan kita bakal lihat Siapa yang jalan kita Di kualifikasi Champions League Ini dia Ini siapa Legia Warsaw Kita dapet Legia Warsaw Dan kita bakal main Dua lag away duluan Terus home belakangan Wah ini Ini draw yang bagus sih Jadi kita bakal lawan dia Dan kalau kita berhasil menang Agregat pastinya Kita bakal langsung Masuk ke salah satu grup Dari Champions League Dan nanti kita bakal lihat Kita se-group sama siapa aja Karena itu yang nentuin juga Kita bakal sejauh mana melangkah Kalau misalnya kita dapet grup yang berat Itu bakal susah banget sih Oke dan sekarang Gue bakal Pastinya atur setting juga Karena kita udah main di Legendary sekarang Pastinya Ini dia Legendary difficulty Dan langsung bakal mulai Di awal musim ini Udah ganti belum sih Oke jadi mulai sekarang Udah bener-bener Legendary Dan ini tingkat kesulitan Paling tinggi di FIFA 17 Dan apalagi ya Sekarang kita lihat Tiga tim yang promosi Adalah Aston Villa Derby yang berhasil promosi Sama Newcastle Berarti Norwich gagal Kalah di Playoff Dan Derby County Yang akhirnya naik ke Premier League Jadi ini dia Tim-tim Premier League Terus Robin belum bergabung ya Karena harusnya udah bergabung sekarang sih Coba Mungkin gue advance aja kali ya Oke untuk training Sekarang gue bakal Masukin drill pastinya Nah ini dia Gue bakal Masih latih Kaputska lah ya Kaputska masih Oke Beat your man Terus Odegaard pastinya Di Odegaard Apa ya Stamina ini dia Beat your man juga Terus Drill ketiga Gue bakal kasih ke Ini dia Choturi Pemain yang baru aja Balik dari masa peminjamannya Dan dia Central defensive mid Jadi Bakal gue latih Beat your man Mungkin oke lah ya Karena untuk seorang Gelan yang bertahan Butuh Stamina yang cukup sih Cukup kuat Dan untuk Center back Gue bakal latih Riss Oxford Oke Keeper gak butuh sih Full back Sekarang Mungkin Minks Karena Minks Mesti ada tanda promising player Jadi dia bisa latih Disitu Oke ini dia 5 pemain yang bakal gue Masukin ke drill Untuk awal Dari musim kedua kita ini Kita liat Dapet apa mereka hasilnya Waduh CCDF Anjir Jelek banget Semuanya Tapi gak apa Kita pasti bakal Bakal lanjut Bakal lanjutin Latih mereka terus Dan Oke Gue bakal coba advance aja kali ya Karena mungkin kita langsung Dapet email Pemain-main yang kita sign Secara gratis Harusnya dateng nih Sekarang nih Nah itu email udah banyak tuh Kita liat ya Oke Persisten Tournament Pastinya gue bakal ikut Dan Uh gila Kita bisa main Loan Madrid Oke gue bakal ambil itu sih Asian Elite Cup Di Jepang Price money juga Paling besar Sebenernya kita bisa pilih ini sih Invitational Cup Ini ada Waduh ini lebih menarik sih Ada PSG Juve Napoli Barca Dibanding yang kiri Real Madrid Sevilla Dortmund Waduh Duitnya lebih gede yang Asian Elite Cup sih Tapi gak Gue bakal Pilih yang tengah Invitational Cup Di Kayaknya Saudi Arabia itu ya Lambangnya Dan Karena apa Karena Lawan-lawannya lebih Berkelas Bisa dilihat Ada Juventus Barca PSG Dan Napoli Benfica juga bahkan Jadi gue bakal Coba buat Kayak Cari Preseason Yang lawannya Kita ketemu Yang bener-bener Tim-tim bagus Jadi kita siap Kalau misalnya kita harus Lawan Model-model kayak Barca gitu Di Champions League Jadi Semoga aja kita bisa ketemu Barca disini Karena gue pengen Temu mereka Gue pengen tes Squad kita Ngelawan Messi Neymar Suarez Itu bakal seru banget Pastinya Oke ini dia Dan Kita gak Sepuluh Barca lagi Ketemunya Al-Gilal Juventus Ma'al-Nasr Tapi gak apa Dengan harapan Kita bakal ketemu Mereka di Babak selanjutnya Nanti Wah gila Ini grup sebelah Gila sih Benfica Napoli Barca PSG Oke Jadi kita dapet Grup yang lumayan Gampang Tapi kita bakal Ngadepin Juventus Di Sini Oke Jadi Bisa dilihat Nah ini dia Tiga pemain Pre-contract yang udah dateng Pertama Kesuke Honda Kedua adalah Matiya De Shilio Dan yang ketiga Adalah Arion Robben Ini dia Langsung dapet Transfer over aja Kita Oke Ada transfer over Dari VRL Mau beli Kasper Smeichel Uh gila Mereka Nawarnya gede juga sih 20 juta pounds Tapi sorry aja bro Kasper Smeichel Bakal tetep jadi Keeper utama Leicester City musim ini Jadi No chance Gue gak bakal jual dia Reject And disallow future offer Buat Kasper Smeichel Dan dia Invitational Cup Kita bakal Sepul tadi udah disebut Al-Hilal Juventus Dan Al-Nasr Oke Sekarang apalagi Oh iya Kita harus lihat Ini ya Squad kita Dan gue mau Kasih tunjuk kalian Tiga pemain baru kita Yang gue datengin secara gratis Ingat ya Ini secara Gratis Ini dia Matiado Silio Leftback Berusia 24 tahun Bisa main di kedua posisi fullback Rightback ataupun leftback Itali pastinya Wakefoot nya 4 star Terus Attacking work rate nya High Jadi dia bakal jadi Leftback yang agresif banget Maju-maju Dan kita lihat Dia punya trades Early crosser Jadi dia adalah Pengumpahan yang baik Bisa liat stats nya Wah gila Ijo nya banyak banget Dan ijo tuanya Sprint speed 83 Dan stamina 89 Ini bisa Bisa krusial banget Ini bisa penting banget Dengan stamina 89 Artinya dia bisa Kalau misalnya kita punya pertandingan Jaraknya cuma 2 hari atau 3 hari Dia bisa main di 2 pertandingan itu sekaligus Dan dengan posisi dia Yang bisa main di kiri atau kanan Fullback Itu berarti Dia bener-bener bisa cover semuanya sih Dan bahkan mungkin Gue bisa mainin dia di sayap kali Left mid atau right mid Jadi ini bener-bener bagus banget The Silio Bisa liat stats lainnya Slide tackle Stand tackle 80 79 Semuanya Jadi overall bagus banget The Silio Kesuke Honda Pemain yang udah lumayan tua Main Jepang pastinya 31 tahun Bisa main di right mid Atau Camp Left footed Terus 4 star 4 bintang skill moves nya Jadi dia adalah pemain Yang bisa kita pake buat skill-skill gitu Terus juga dia adalah Pendang free kick yang baik Dan long shot taker Jadi tenang jarak jauh dia bagus Kita liat stats nya Uh Ijo nya juga banyak banget Vision nya 81 yang paling tinggi Oke Wah ini dia Skill attribute nya Bisa liat Ball control 84 Curve nya 85 Dribbling 83 Free kick Akurasi 84 Long pass Long shot nya 82 Terus short pass Short power nya 80 semua Jadi pastinya all rounder yang bagus banget Honda Dan kayak yang gue dibilang waktu itu Kalau misalnya sampai kita gak butuh Honda Kita bisa banget jual dia Dan kita bakal untung Karena kita datangin dia secara gratis Dan kalau misalnya kita bisa jual Itu berarti kita bakal untung kan Jadi Bener-bener bagus banget Jadi coba kalian komen juga Untuk Honda Kalian mau gue jual Atau kalian mau gue pake di musim ini Komen di bawah jangan lupa Dan yang terakhir adalah pemain yang paling Exciting pastinya Arjen Robben Pemain Belanda Berusia 33 tahun Yang bisa main di Right mid Ataupun right wing Sama aja sih itu Kaki kiri Terus attacking work rate nya high Tapi defensivenya low Jadi dia gak bakal turun Skill moves nya 4 Terus bisa diliat Speciality sama traits nya Banyak banget Dribblers Distance shooter Akrobat Tapi injury prone sih Jadi dia kayak Bisa cedera lama gitu Terus long shot tracker Selat stats nya Wah gila sih Ini bagus banget sih Sprint speed dia udah turun sih 78 Padahal gue yakin sebelumnya gak segitu Dan overall rating nya juga pasti Turun tuh Karena sekarang udah 86 Waktu kita sign dia 87 Jadi gak apa-apa Tapi 86 masih Bagus sih tetap Dan bisa diliat Dribbling nya 90 Itu gila banget sih Long shot 88 Shot power 86 Wah gila Bener-bener Robben Bakal jadi Pemain yang bagus banget Buat Laster City sih Dan oke Itu dia 3 pemain baru kita Yang baru awal musim itu Dapet 3 pemain baru Pastinya Karena di Bursa Tansel musim ini Kita datang secara gratis Dan gue bakal Coba buat bikin Team shit baru Semuanya Jadi gue bakal delete semua ini Karena pastinya ini Pemain-main baru Atau gimana ya Ya gak apa deh Gue bakal bikin baru aja Semuanya oke Kita mulai dari yang ini Default Jadi untuk default ini Gue udah bilang Gue bakal main pakai Satu striker Jadi ini Formasi utama kita Dan Actually Kalian siapa ya Kalau gak salah Si Bang Donny Yang udah ngomong ke gue Di komen Formasi yang bagus tuh Empat Ini ya Empat Empat satu Empat satu Dia bilang ya Gue agak lupa juga Empat tiga tiga ya Pokoknya intinya yang Empat back Dia bilang Kalau misalnya Tiga back Kayak kurang Jadi pokoknya gue harus pakai Empat back Mana ya Mungkin ini sih Yang kayak Yang paling oke Atau Ini Empat tiga Tiga false nine Karena Pastinya gue mau Tetap main pakai Dua Central attacking mid Mungkin ini bisa sih False nine sih Jadi kita coba untuk Formasi pakai ini dulu Jadinya Gue bakal isi Untuk formasi ini Cuma satu slot doang Jadi masih ada Tiga slot lagi kan Di team sheets Jadi kalian bisa Suggest di bawah juga Comment di bawah Formasi apa yang bagus Buat club ini pastinya Dan nanti untuk yang Sheet terakhir Pastinya team sheet terakhir Gue bakal pakai Buat rotasi kita pastinya Jadi Ini dia Empat tiga tiga False nine Pastinya Vardy Mesti jadi Striker tetap kita Di atas Dan Kenapa gue pakai False nine Karena Menurut gue Sayap-sayap kita Di musim ini Bakal luar biasa Bagus banget Kalian udah tau Siapa yang bakal jadi Sayap kita Riyad Mahrez Dan Yap Arjen Robben Jadi dengan Arjen Robben dan Riyad Mahrez Mereka yang bakal dari Sayap itu Masuk ke tengah Nusuk ke tengah Dan Vardy itu bisa Sebagai kayak Narik Pemain belakang Musuh itu Mundur Jadi Vardy bisa yang kayak False nine Dia bisa main Tiba-tiba Kayak ke tengah lapangan Di saat Backnya Ngikut Vardy Ke tengah lapangan Robben sama Marrez bakal masuk Dari sayap Jadi itu rencana gue Semoga aja berhasil Dreamwater bakal tetep main Kaputska Albrighton Oke jadi ini dia Mungkin Sementara ini Gue bakal tetep stay Kayak gini dulu Albrighton sama Kaputska Nggak bisa di kiri Pastinya ya Dia kaki apa sih Kaki kanan sih Dulu dia kaki kanan sih Tapi oke lah Dua mainnya bisa main Dimana aja Untuk Back Pastinya Kita udah punya The Shilio Dan dia bisa main di Leftback Ataupun rightback Jadi gue bakal pasang The Shilio Di rightback Sebagai gantinya Simpson Dan di kiri Pastinya Ada Tyron Minks Laporte Sam Morgan Tetep start Dan Smeichel Kenjaga gawang Jadi ini dia Starting lineup gue Buat Musim kedua ini Jadi ini masih Belum ada kedatangan Pemain baru Jadi Kalo bisa diliat disini juga Sebenernya udah oke banget Dengan tim kayak gini Menurut gue sih udah Kayak bagus sih Cuman yang Bisa diliat Overall paling rendah itu Leftback kita Minks Jadi mungkin Ini sih Satu-satunya Kayak posisi Yang harus kita benahi Jadi mungkin Kalian bisa Kasih tau gue Kalo misalnya Kalian punya Nama leftback Yang bagus Yang overallnya Mungkin 80an Bisa dikasih tau ke gue Dan gue mungkin Bakal coba buat beli Atau leftback Atau rightback lah Soalnya The Shilio ini Bisa main dimanapun Dan The Shilio pasti Bakal start Karena dia 78 Dan dia masih 24 tahun Jadi masih bisa Berkembang dia Jadi antara dua Pemain ini pokoknya Antara dua posisi ini Rightback Ataupun leftback Pokoknya intinya fullback Siapa yang bagus Nanti gue bakal coba datengin Dan pretty much sih Intinya oke Subnya segala macem Sama reserve nya Ntar bakal gue atur Gue rapiin Pasti tapi untuk sekarang Jadi pokoknya ini dia Laser City Oke good Terus di Oh iya di episode ini juga Gue masih belum bakal Main preseason Jadi itu bakal di episode selanjutnya Gue masih lebih ke Coba buat Liat-liat dulu Kayak Ya ini kan musim baru gitu loh Jadi abis liburan Segala macem Jadi Masuk ke preseason Dan kita baru memulai Kayak Rencana-rencana kita Oh iya gue juga terus mau Kas tau kalian Target gue buat musim ini Pastinya Oke jadi Target gue buat Liga Pastinya sama kayak board lah ya Posisi 4 Itu 4 besar oke banget Jadi gue berharap bisa 4 besar Tapi gue gak mau di posisi ke 4 lagi sih Gue mau lebih tinggi dari musim kemarin Gue mau di posisi ke 3 atau 2 Kalau juara Kayaknya Ya Bisa sih Tapi Gue bener-bener harus konsisten banget Dan masalahnya itu gue gak bisa konsisten gitu Gak tau kenapa Kalau di liga Tapi kalau misalnya Kita bisa datangin pemain yang bagus banget Di posisi fullback Dan bisa 80 ke atas gitu Jadi intinya pokoknya Squad kita Udah mendekati 80 semua Overallnya tuh bisa banget sih Karena Ya itu udah pretty much Kayak bukan Laster City sih Laster City beberapa musim lalu Adalah tim promosi gila Dan gak mungkin Squadnya isinya pemain-main Dengan overall 80an gitu Jadi kalau misalnya kita bisa datangin main-main bagus Dan kita bisa bermain dengan baik Konsisten sepanjang musim Ya juara Premier League Bukan masalah sih Dan untuk Cup Untuk EFL Cup Gue bakal coba Buat prioritasin Karena musim lalu Pasti gue bilang Gue gak prioritasin EFL Cup sama sekali Gue gak peduli sama Cup itu Tapi Musim ini gue bakal peduli Sama Cup itu Karena kita butuh trofi sih Musim lalu salah gue itu Gue Bener-bener harusnya bisa dapet At least 1 trofi Tapi gue gak dapet sama sekali malah Dan gue pengen banget dapetin itu Jadi EFL Cup Bakal gue prioritasin juga Di musim ini Jadi semua Pokoknya semua kompetisi Yang kita ikutin di musim ini Gue bakal jadiin prioritas Dan pastinya Yang paling tinggi adalah Champions League Gue bakal Coba buat ngikutin Apa yang board mau Apa yang pihak manajemen mau Yaitu Nyampe ke semifinal Dari Champions League Begitu juga dengan FA Cup Semifinal Jadi itu dia Pokoknya target gue musim ini Kita harus dapetin at least 1 trofi Itu dia pokoknya yang paling penting Jadi itu dia Target pribadi gue pastinya Mungkin sedikit berbeda Metarget yang dikasih sama board Gak apa-apa Terus sekarang untuk youth staff Oke Jadi scout kita pastinya available lagi Udah Ngulang lagi kan Udah season baru Jadi mereka udah balik lagi ke club Dan kita harus Usir mereka pergi lagi istilahnya Kayak mereka harus keluar lagi Oke Gue bakal sekarang ganti Negaranya Jadi gue bakal coba yang pertama Ke Brazil Negara yang emang tempatnya ditemuin Legenda-legenda sepak bola yang luar biasa Ini dia 9 bulan Technically gifted Gue bakal kirim Fair Evanston ke sana Terus untuk Leandro Leandro Scarides Gue bakal kirim ke Mana ya Mungkin ke Asia Atau Australia Indonesia gak bisa sih ya Coba kalo bisa di Indonesia sih Gue pengen banget ke Indonesia loh Oke kita bakal coba ke Asia Dan kita coba ke Jepang mungkin Yap Dan sama 9 bulan Technically gifted Dan scout terakhir Gue bakal coba Gue gak mau ke Eropa lagi sih Gue mau coba ke luar Eropa sekarang Kayaknya kita bakal coba ke Ini apa sih Argentina mungkin Yap Why not Siapa tau kita bisa nemuin The next Messi Jadi itu dia 3 scout kita Yang udah gue kirim keluar Gue usir keluar Gak boleh santai-santai Di klub mereka Ke Jepang Argentina Dan Brazil Selama 9 bulan ke depan Jadi mereka bakal nyari Bakat-bakat muda Dari pelosok-pelosok Brazil Argentina Dan juga Jepang Buat kita Semoga aja mereka balik Dengan main-main yang bagus Karena kita butuh Main bagus sih Buat Juta Academy kita Oke Terus apa lagi ya Squad report mungkin ya Karena berubah kali ya Kayak jadi ini Squad report pertama Di musim kedua kita Yap Bisa langsung Di pause aja nanti Kalau misalnya mau Uh gila Laport Valuenya udah 30 juta pounds sih Gila sih Udah menjelam aja Di salah satu Pemain terbaik kita Dia langsung Mahras juga Mahras kayak paling gede Valuenya 43 juta pounds Gila Kayaknya kalau jual Mahras itu bisa Mungkin dapet 70-80 juta pounds Tapi Sorry aja Gue gak bakal jual dia sih Dia adalah main Yang bakal gue Mau dia udah umur 40 pun Nanti nih ya Misalnya kita udah Main lama banget Gue gak bakal tetep jual sih Kayak itu Apa ya Icon dari Luster City Gak bakal gue jual jadinya Oke jadi Oh iya Habis ini gue harus Masukin beberapa nama Ke Lown list pastinya Sama transfer list Oke itu yang bakal kita lakukan sekarang Kita bakal Yap Jadi Kita dari mana ya Dari Pemain muda aja Jadi ini udah ada Berapa main muda Yang gue masukin ke Lown list For loan Terus ini juga Untuk Belcourt Dan juga Albert Gue bakal masukin ke Lown list juga 2 tahun 2 tahun Terus Untuk Chowdhury Mungkin Enggak kali ya Karena dia baru Balik dari masa Peminjaman Maksudnya gue pinjemin lagi Kasian Jadi gak apa Biar dia stay Luster City Benchilwell Mungkin harus Keluar Pinjemin Terus Elder Elder juga Mungkin Atau Dia jangan ya Dia juga baru balik sih Jangan deh Kalau gitu Kalau main-main baru balik Gue kasian sih Michael Caine juga Jangan Karena dia baru balik juga Lawrence juga Oke Ini sekarang Ini sih udah main-main yang Senior Sekarang Dan udah Mulai masuk ke main tua Siapa ya Mungkin Ujowa Kali ya Gue harus Masukin ke Lown list Mungkin Karena dia Dia gak apa Dia masukin Lown list Karena dia kasian juga Gue gak dapet jam terbang Dan Honda Jangan lupa ya Kas tau gue Kalian mau gue pake dia Di musim ini Atau Di musim ini Atau kalian mau gue jual Terus Nah ini dia Untuk Robert Hood Gue ada transfer list Tapi actually gue bakal ganti Ke Lown list Karena Seperti yang gue bilang Gue sangat mau hormati Main-main senior Di club ini Dan gue gak mau kayak Memperlakukan dia Kayak Jose Mourinho Memperlakukan Bastian Swansteiger Atau Iker Casillas Yang Menurut dia udah gak penting Di club langsung dijual Kayak Casillas Ke Porto Itu enggak banget Jadi gue bakal Kasih dia Kesempatan buat main Tapi di club lain Untuk minjaman Dan gue bakal tetep Kayak Mau hormati dia Kalau misalnya dintar Bakal balik ke Leicester Dan mungkin dia main Berapa kali Dan baru dia Pensiun disini Di club ini Jadi menurut gue itu Istilahnya kayak apa ya Itu cara gue Memperlakukan main senior Oke Robin Morgan Wasilewski Wasilewski belum mau Pensiun juga Gila ya berarti Coba kita offer nih kontrak deh Karena kontrak dia Udah mau abis pastinya Walaupun ya Mungkin menurut kalian Kayak ngapain Coba lu ngasih main 37 tahun kontrak Yang lu kayak gak bakal mainin Tapi Ya Ini gue gitu loh Gue bener-bener gak mau Perlakukan main tua Dengan buruk gitu loh Gue pengen Ya mereka udah main buat kita Masa kita buang-buang gitu loh Jadi Kalo gak dari mereka sendiri Yang bilang mau pergi Mau di transfer ke club lain Gue gak bakal jual mereka Biarin aja mereka stay disini Dan mereka pensiun disini Di Laster City Dan bahkan mungkin Kalo misalnya mereka Kayak yang udah bilang Kan mereka bakal bilang nih Kalo misalnya mereka udah pensiun Gue bakal kasih mereka game terakhir Pasti kalo misalnya di akhir musim Kalo misalnya musim itu Mereka bakal pensiun Jadi gue pokoknya Intinya bakal memperlakukan mereka Dengan sangat baik Oke Saatnya kita liat finance kita Kita liat budget kita Sementara transactionnya Cuman dari Player shirt sales Dan pastinya nih Ada nama Robin Karena Robin adalah main baru Dan main bintang Jadi dia bakal naikin Penjualan jersey kita Dan itu hal bagus Dan budgetnya Untuk musim ini 48 juta pounds Dan ini kalo gue atur Wage budgetnya Jadi 300 ribu Jadi cuman 42 Jangan 300 ribu sih 400 ribu lah Oke Oke 400 ribu pounds per pekan Wage budgetnya Teratur budgetnya Jadi 30 juta pounds Buat musim ini Oke Jadi itu dia Gak gitu tinggi sih Sebenernya Tapi Pasti nanti kita bakal Dapet duit tambahan lagi Dan ini masih bisa Training session Sekali lagi Oke Jadi itu dia Ini istilahnya kayak Diskusi Antara manager Dan assistant manager Kalian Buat awal musim Kedua kita ini Jadi pasti Kalo kalian ada ide Atau apa Kalian Pasti yang penting Formasi sih Formasi sama Pemain Rideback Liveback Yang mau kalian Gue beli Yang mau gue Datengin Pasti kalian coba aja Kalo misalnya kalian punya nama Yang overallnya 80an Yang tadi gue bilang Jadi itu dia Kayaknya udah sih Semua buat Episode pertama ini Oh iya Sebentar gue Cek shortlist dulu Biar Gak double Kalo misalnya kalian Liat disini kan Jadi gak double Nah ini Jadi sebenernya udah banyak Pemain sih Dari musim lalu Sisa Belerin sih Bagus tuh Centerback Liveback ini Moreno juga oke Sebenernya Moreno Dan overallnya juga Udah mau 80 Jadi dia Oke aja Sebenernya bisa aja sih Cuman ya Ntar gue bakal liat Liat lagi Oh iya Kante ini dia Kante ini adalah Pemain yang pengen Gue datengin balik Cluster City Jadi actually sekarang juga Gue bakal coba Approach Chelsea Buat beli Golo Kante Jadi karena dia adalah Pemain yang pengen banget Gue datengin balik Cluster City Dan gue bakal Lempar Offer pertama 20 juta pounds Buat ngolo Kante Kita coba aja Karena dia bener-bener Pemain yang bagus banget sih Dan kalo ada Kante sih Udah kayak Midfield kita udah selesai sih Masalahnya Udah gak perlu lagi Bleep main tengah Oke Ada berapa main muda Zala Lem Terus Kieran Dowell Jale Ali Juga bagus Dan Striker Pastinya Kalian juga ada yang minta Beberapa Striker Cuman untuk Striker Mungkin Di balik Kayaknya gak mungkin sih Karena bisa diliat Harga dia bener-bener Mahal banget Dan overall dia udah Tinggi banget 87 Jadi Kalo value-nya 53 juta Pounds itu Berarti kita bisa keluarin Duit sebesar 70, 80 Bahkan 90 juta Buat beli Polo di balik Dari Juventus Dan itu gak mungkin banget Budget kita gak cukup Jadi yang kemungkinan Mungkin dua Nama ini Atau kalo kalian punya Nama lain Di posisi Striker Lebih bagus Kita datengnya Striker muda sih Jadi Striker yang Masih muda Jadi Mereka gak harus Dimain secara reguler juga Karena kita masih punya Jamie Vardy Dan Vardy masih bakal Gue pasang sebagai Striker utama kita Jadi kita lebih butuh Striker cadangan Striker muda Yang bakal Berkembang jadi Striker utama kita Buat Gantin Vardy Di masa yang akan datang Itu dia Oke Jadi pretty much Kayak itu buat video Buat episode ke-28 ini Di Awal musim ke-2 kita Coba kita lihat news Apakah ada sesuatu Yap Honda join Di Silio Robin Oke Jadi kayaknya itu aja Buat video ini Jadi pasti jangan lupa Kalian komen Di bawah ntar gue bakal baca Semua komen kalian Seperti biasa Thanks banget udah nonton Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye Bye